Jelang pemilu 2019, Capres Petahana Jokowi Dodo memasang target 65% suara di Sumatera Utara. Sementara Prabowo Subianto berjanji menurunkan harga listrik di 100 hari pertama masa jabatannya. 16 hari jelang pemungutan suara pemilu 2019, para kontestan terus berkampanye secara masif untuk meraih dukungan. Capres nomor urut 01 misalnya. Secara spesifik, Capres Petahana Jokowi Dodo memasang target meraih lebih dari 65% suara di Sumatera Utara. Hal ini disampaikannya di acara silaturahmi dengan masyarakat Sumatera Utara di Delhi Serdan. Di dampingi sang menantu Bobi Nasution, Jokowi meningkatkan target perolehan suaranya hingga 10% dibandingkan pemilu 2014 lalu. Saya sekarang sudah punya anak yang namanya Bobi Nasution di Sumatera Utara. Kalau nanti 2019 ini tidak nambah, awas. Sementara calon Presiden Prabowo Subianto menghadiri kampanye akbar di Ciamis, Jawa Barat, Sabtu siang. Prabowo berjanji akan menurunkan harga listrik di 100 hari pertama masa jabatannya. Selain itu, Prabowo berjanji akan memulangkan risik sihat jika ia memenangkan pilpres. Capres 02 ini juga menggalang dana sumbangan kampanye dari para pendukungnya. Uang itu dikemas dalam kantung plastik. Selain itu, Prabowo juga mengumpulkan uang sumbangan menggunakan topi pribadinya. Elit di Jakarta itu elit yang tidak mampu mengurus negara ini. Bahkan saya katakan hati mereka beku. Mereka tidak memikirkan rakyat Indonesia. Prabowo juga meminta para pendukungnya untuk menyalurkan hak pilih 17 April mendatang semari melayani permintaan foto di bawah panggung. Kemeliputan Transmedia Terima kasih telah menonton!